Di video kali ini, gue akan kasih tau ke kalian 5 misi rahasia yang ada di game Mortal Kombat Sholin Mons Hah, emang ada ya bang misi rahasia di MK Sholin Mons? Gue baru tau tuh Oh, tentunya ada dong. Penasaran gimana misinya? Oke lah, langsung aja gue kasih tau caranya Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe Siapa tau kalian bisa nemuin trik-trik yang menarik dari channel ini Dan ya, langsung aja kita gaskan menuju tutorialnya Let's go! Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel gue Taru-Taru Spalmala Seperti yang kalian lihat di awal video, di video kali ini kita akan menemukan atau menyelesaikan 5 misi rahasia smoke yang ada di game Mortal Kombat Sholin Mons, teman-teman Oke lah, jadi langsung aja kita gaskan ya teman-teman Oke, disclaimer sedikit teman-teman Jadi, saran gue untuk kalian yang mau menyelesaikan misi smoke ini Kalian udah harus mendapatkan semua skill ya Yang ada di game Mortal Kombat Sholin Mons Kayak contohnya Vise Overwind Sewing Ability Sama Double Jump kayak gini Oke, jadi pertama-tama kalian pergi ke Portal The Forest ya Yang ini ya teman-teman Jadi, langsung aja kita gaskan Pokoknya nanti kalian pergi ke Air Terjun teman-teman Di map ketiga dah Oke, ini bakal gue skip aja ya, sampai kita menuju ke Air Terjun ya teman-teman Let's go Oke, teman-teman, gue sudah sampai di tempatnya nih apa ya Yang ada Air Terjun di sana, di ujung sana ya Pokoknya kalian ke sini dulu Nah, kita di sini caranya adalah Kalian lihat kan ada patung yang nanti bakal hidup Kita harus ngelempar dia ke belakang tembok ini nih Yang gue warnin kemos nih Nanti bakal kebuka jalan teman-teman Nah, disitulah tempatnya si smoke Oke, jadi langsung aja Kalian Langsung samperin aja guys Nah, ini kan bakal hidup nih guys Kalian tahan dulu R2 Eh, R2, sorry Nah, biarin deh gitu Kita harus hilangin presidenya dulu teman-teman Caranya gimana bang? Sangat mudah ya Sabar-sabar Kita pancing sini dulu guys Sabar Kita harus pencet X sama bulu teman-teman Dua kali aja Udah langsung pecah pak Kalau udah pecah Jadi bisa kita langsung beginiin Sabar Masih belum akurat Kenapa begitu dia? Ini kalau tiga kali gak akurat sih bangset Nah, anjing emang Hei, nah itu pak yang saya masuk Jadi kebuka jalan Dan langsung aja kita masuk teman-teman Gak perlu dilawan So, kita langsung masuk aja Dan kebuka jalan baru Ini dia Nah, ini kan bisa lihat Ini si smoke-nya teman-teman Kita kebuka jalan baru Dan disini Langsung saja Kita gaskin Oke, kita zoom dulu ya Penampakan nih gimana sih pak Si smoke-nya Nah, ini ya Kita screenshot dulu bang Foto dulu bang Oke, kita foto dulu Sama si smoke-nya Sekarang kita ngobrol dulu teman-teman Smoke only true completing death task Will the true secrets be revealed Oke, jadi setiap Setiap tugas yang diberikan dari smoke Nanti bakal ada rahasia yang kebuka katanya Oke, kita baca dulu Quest pertama Saltoms Break down walls to find the hidden fatality Katanya kita harus menghancurkan tembok-tembok yang ada di Saltoms Untuk menemukan hidden fatality teman-teman Itu dia ya Quest pertama dari si smoke ya Jadi kita disuruh pergi ke Saltoms Untuk mencari hidden fatality teman-teman Jadi langsung aja kita menuju ke Saltoms Ini bakal gue skip nanti ya Sampai kita menuju ke Saltoms-nya teman-teman Let's go Oke teman-teman Kita sudah masuk ke dalam sini Dan langsung saja kita menuju ke pintu yang warna hijau ini teman-teman ya Langsung kita sikat dulu Nah, ini dia tempatnya teman-teman Nah, kalian bisa lihat kan ada tembok-tembok di pinggiran ini pak Jadi kita harus ancurin tembok ini teman-teman Nah, oke Jadi langsung saja Kalian disini tahan L2 dulu Deketin Baru kita R2-R2-in aja guys Nggak usah kita hit-hit Kita R2-in-R2-in guys Nah, kalian bisa lihat kan di ujung sana pak Ada tanda panah ke atas teman-teman Oke, berarti sudah kebuka satu Totalnya kalau nggak salah ada empat ya Jadi kita harus ancurin semuanya guys Oke Sabar lubang Oke, kita lihat Oke, masih belum dapet Santai dulu Oke Ayo sini Nah Wah, dia malah keluar anjir Oke, sabar-sabar guys Nah, dapet lagi guys Atas-atas guys Oke Sudah mendapatkan dua Oke Satu lagi ada di sini Eits, sabar bang Eh, eh, eh Gue digengbang cu Enak aja lu Santai dulu bro Hei Ayo Nih Dapet apa kita Nice Dapet kiri guys Kiri atas-atas Oke Berarti satu lagi di sini guys Oke, panjang sini dulu Santai bang Hei 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 Buset deh Nggak sabar banget bang Nah Oke guys Kita berhasil menemukan hidden fatality-nya Kiri atas-atas kanan Nah Ada yang tahu nggak itu Fatality dari siapa guys Coba kalau ada yang tahu komen di bawah ya Oke Kita berhasil menyelesaikan Biasanya kalau berhasil Ada pembeli tahun kayak gini teman-teman Smoke Quest 1 completed Oke Langsung kita pencet aja Dan ya Nah Kalau misalkan kalian sudah menyelesaikan quest dari si smoke Kalian harus balik lagi teman-teman Ketempatnya si smoke Ibar kata kita kayak setoran ini lho pak Setoran kerjaan ya Kita sudah menyelesaikan Jadi kita balik lagi pak Nanti bakal dikasih adinya sama dia teman-teman Oke Ini kita buang dulu Biar pinggarnya kebuka Oke Ya pokoknya begitu lah ya teman-teman ya Setiap kalian menyelesaikan misi smoke Kalian harus balik lagi ke smoke Untuk minta misi baru Dan sekaligus mendapatkan Imbarannya teman-teman Oke jadi ini bakal gue skip aja Langsung Sampai ke tempatnya si smoke lagi teman-teman Let's go Oke teman-teman Gue sudah sampai lagi di tempatnya smoke Jadi kita langsung aja setoran dulu nih Atau bebang smoke Bang Kerjaan gue udah kelar nih bang Setoran bang Mana ada adinya gue bang Kita lihat apa-apa guys Oke Excellent Reward 500 XP Your next Your next quest is ready Oke teman-teman Kita di quest pertama Kita dapet 500 XP Lumayan lah ya Buat nama-nama Upgradean skill ya Oke Katanya Quest berikutnya udah ready lagi nih guys Oke Jadi kalian Kalo udah selesaiin misi Langsung interact lagi aja Kalo mau menyelesaikan misi keduanya Oke Kita lihat misi keduanya dapet apa guys Disuruh ngapain kita Dapet apa gak tuh Oke Kata si smoke quest Kedua Wuxia Academy Destroy evil barriers to find the warrior shrine Oke Maksudnya apa nih bang Oke Jadi disini kita disuruh Menghancurkan barier Yang ada di Wuxia Academy Untuk menemukan Patung para combatants Jadi nanti di Wuxia Academy Ada tempat rahasianya teman-teman Kalo kalian yang belum tau ya Tempat rahasianya gimana Jadi langsung aja kita menuju ke Wuxia Academy Tempatnya para patung combatants teman-teman Let's go Oke teman-teman Gue sudah sampai di Wuxia Academy Ini tempat yang paling awal banget ya teman-teman Pokoknya pas kalian dari portal Kalian pergi kesini aja teman-teman Tempat paling awal ya Oke Jadi langsung aja kita menuju Ke lokasi rahasianya Nah Kalian kan tadinya dari sini ya pak Dari yang jembatan ini Kalian tinggal ke arah kiri Tolong teman-teman Ke arah kiri sini Nanti ke buka jalan rahasia Nah Disini Yang mau maksud kalian harus Mendapatkan double jam dulu Jadi kalian harus kalian scorpion dulu Biar enak gitu pak Nggak usah bolak balik Jadi langsung aja kita lompat Kesini teman-teman Nah Kalau udah Kita langsung pakai Skill yang face of ruin Kita pencet mulut aja Untuk ngancurin patung Dan langsung kita menuju Ke tempat rahasianya teman-teman Nah Ini dia ya Yang kayak gini tempatnya teman-teman Jadi Langsung saja Kita gas-kan Oke Kita naik dulu aja ke atas teman-teman Nah Disini membutuhkan Skill yang namanya Swing ability Ya Kalau kalian udah ngalahin Semua boss Ma enak pak Tinggal balik aja cuy Jadi udah dapet Semua skillnya pak Nanti biar Nggak usah bolak balik lagi pak Oke Langsung kita Intrake aja teman-teman You have present an offering To the warrior shrine Nah Kalian bisa lihat kan nih Ini adalah Yang mau masuk tadi Patung para combatants Teman-teman Jadi langsung saja Kita lihat Nanti bakal kebuka Sebuah pintu Dan kita lihat Nah itu dia Kita berhasil menemukan Patung Combatants Rahasia Anjay Oke Langsung turun ke bawah Dan Langsung ke sini aja teman-teman Dan Ya Kalau udah ada notifikasi Seperti ini Berarti tandanya Kita berhasil Teman-teman Oke Jadi langsung saja Kita balik lagi Ketempatnya Si smoke Untuk setoran lagi Seperti biasa bro Biar kita dapet hadiahnya juga Oke Teman-teman Kita sudah balik lagi ya Bolak balik lagi Bolak balik lagi Nggak apa-apa lah Yang penting kita Mendapatkan Uang 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 Let's go Kita setoran dulu guys Kita dapet berapa nih Sekarang nih pak West yang tadi Wih Gede sekali Naik 200 pak Kita dapet Bonus 200 skills Tadi kan 500 exp Sekarang jadi 700 exp Teman-teman Oke Thank you babang smoke Oke Jadi langsung kita Interact lagi Untuk misi ketiga teman-teman Oke Kita disuruh ngapain lagi nih Sekarang nih pak Apakah misinya aneh-aneh Oke Kita baca dulu Quest ketiga Soul Tom Perform 3 sacrifice In the torture room Oke Kata si smoke Kita disuruh Apa namanya Ngelempar 3 kroco Kroco Yang ada di soul tom Untuk dilempar ke ruangan Yang terkutuk teman-teman Oke Jadi langsung kita Gaskin aja ya Teman-teman Seberat Torture room tuh yang mana Jadi kita langsung liat aja Ke soul tom Ya teman-teman Let's go Oke teman-teman Gue sudah Sampai ke Di soul tom lagi Teman-teman Dan ternyata Pintu yang tengkorak Terbuka Oh ternyata itu adalah Pintu yang terkutuk Teman-teman Jadi langsung aja lah Kita masuk ke Pintu yang tadi ya Pintu tengkorak ini guys Jadi langsung aja Kita gas kan Nah ini dia Pintu asia terbuka teman-teman Oke kita lihat ya Katanya kita suruh Lempar-lemparin Tiga kroco Menuju Torture room Torture room tuh Maksudnya ini ya Katas ini guys Oh iya by the way Untuk kalian Yang belum beli skill yang ini pak R1 R2 segitiga Beli dulu Karena ini sangat berguna banget Dan lebih gampang juga Untuk menyelesaikan Kursi ini teman-teman Oke Kalau udah kalian beli Langsung aja Kita sikat R1 R2 Kalian deketin sini Segitiga Keden lompat Habis itu R2 lagi Teman-teman Dan Masuk Oke kita lihat Diapakan dia Di ruang terkutuk Langsung Jadi daging rendang bro Let's go Oke Oke kita ambil lagi guys Mana lagi nih Mana lagi tempatnya nih pak Oke jauh ya Oh ini dia guys Langsung kita Eh kabur deh Sini dulu bang Hei absen Ayo bang sini bang Hei Mau masuk neraka juga Ayo sini Ayo Lu mau jadi daging rendang loh Oke kita Segitiga Lompat R2 Dua lagi teman-teman Lah kaget pas Oke sabar Sabar Iya Iya Gua jadi cincang nih Bro Hei Ayo 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 Dia nembus Kesono Loh Ngebak Itu dia Kemana bro Hei Ini pada kaget Yang mau jadi daging Cok Hei Ayo Manusia kelaparan ini Kita butuh daging bro Ayo Hei Waduh Waduh Ini Waduh Pada berontak Semoga Guys Ayo Kita lihat Nice Oke Kita lihat Itu dia Rendang kedua Kita Oke Kita butuh satu rendang lagi Mana nih Mana nih Lah Habis pak No Oke Muncul lagi Sini Hahaha Ayo kita santet bersama Kita R2 In dulu Buang dulu Guys Jauhin ke sana Set Ayo bang Sini bang Mana tadi Nah ini ya Oke Lah Kenapa dia Cok Taduh lu Jangan gue Di cincang Bang Lu dulu Ini Segitiga Lompat R2 Oke Berhasil Teman-teman Kita berhasil Menyelesaikan Quest ketiga Kita Di barbecue Wah Itu dia Santapan ketiga Kita barbecue Bro Oke Teman-teman Udah semua ya Questnya Jadi kita langsung balik lagi Untuk setoran Udah lah Daripada Disini terbunyai Daging cincang Oke Kita balik dulu Ketempatnya Sismo Lagi teman-teman Let's go Oke Kita sudah balik lagi Dan langsung setoran saja Kita dapet Jatah berapa nih guys Kita lihat Akan kanek lagi Pendapatan kita Oke Masih 700 ya Nggak naik-naik Oke Nggak apa-apa Yang penting kita Masih mendapatkan Imbalan Tuan-tuan 700 XP Lumayan Oke Jadi langsung aja Berarti udah misi Keberapa sekarang Misi keempat ya Oke Misi keempat guys Kita lihat Disuruh ngapain lagi nih pak Tadi suruh Jadiin orang Jadi rendang Sekarang jadi ngapain nih pak Penal purple portal And throw an enemy Into each one Oke teman-teman Katanya si smoke Kita harus menemukan Portal berwarna ungu Dan kita harus Lempar-lemparin musuh Ke portal warna ungu Satu persatu teman-teman Oke lah Jadi langsung aja Kita gaskan ya Kita langsung saja Menuju ke portal Teman-teman Let's go Oke teman-teman Gue sudah sampai di portal Jadi langsung aja Kita mencari portal Berwarna ungu Nah Misalkan kalian lihat Disona udah ada keliatan ya Portal ungu Jadi Tadi Kata si smoke Kita harus lemparin Minimal satu pak Dari portal ungu itu ya Lah ke bawah Oke yang bawah dulu guys Oke kita tendang dulu Nggak masuk Oke ini aja nih Ini nih Si kunyuk ini Jangan dia bang Gimana sama si hoodie itu Culo Yang pake hoodie-h hoodie Kunyuk ini Nggak mau gue Oke ini aja nih Yang gampangan Kita segitiga R2 Dar Masuk bro 1 1 10 bro Anjay GG Gaming Oke tadi ada di atas ya Kisnya Oke Satuan minimal ya Kita langsung aja ke atas Kis Nah itu dia tuh Aduh tumpah Jadi langsung kita sikat Set There Mana nih Mana nih Mana nih Bocah-bocah Nah ini dia nih Mangsa gue nih Ayo Kita catat 2 0 guys Kita lihat Taka Mencetak dulu Tuan Tidak Loh Bukti Tunya Oke kita lihat Tenggakan Super Oke itu dia Cristiano Ronaldo Kita harus Tenggak Ini yang Embel-embel Ronaldo Sui Langsung Masuk Oke Selesai Langsung Sangat cepat Sekali Tungguan 2-0 Kita memasuki Krocok-krocok Kedalam portal Oke Jadi kita langsung Balik aja Lagi ya Setor lagi nih Ini Paling cepat Ini tugas Kita Oke Kita balik lagi Ke smoke Teman Let's go Oke Teman-teman Kita langsung Setoran Dulu ya Tadi Misinya Sangat cepat Sekali ya Oke Kita lihat Quest keempat Completed Berarti tinggal Satu quest Terakhir Teman-teman Oke Kita lihat Tuh Kita dapat 700 Terus ya Kagak naik-naik Emang kunyuk Kalau smoke Kagak naik Kita Gak naik Oke Gak apa-apa Oke Misi terakhir Dan kita lihat Akan terjadi Apa Terjadi Portal Kebuka Teman-teman Quest kelima The Pit 2 Enter this portal And survive In the frozen peaks Oke Teman-teman Jadi kata si smoke Untuk quest kelima Ini Quest terakhir Ini Kita harus survive Kita harus bermain Survival ya Terus bertahan hidup Di The Pit 2 Oke Langsung saja Kita menuju Ke quest terakhir Teman-teman Masuk portal dulu bro Anjay bro Oke Kita sikat ya Oke Ini dia tempatnya Terlalu teman-teman Tempat terakhir kita Untuk menyelesaikan Survival mode Oke Disini Gue akan ngasih Sedikit trik dulu ya Untuk kalian Nanti Mainnya gini aja Selari Sambil segitiga Nantikan musuhnya mental Abis itu pencet Lompat Dan R2 Teman-teman Nih gue contohin dulu ya Supaya kalian lebih gampang nih Nah nih Kita lihat Set Kita Ketanya harus Kebawahin aja guys Nggak usah sampai Ngelawan dia Sampai darahnya habis Kita tinggal Buang-buang kebawah Kayak gini aja teman-teman Oke Kayak tadi ya Lari Segitiga Lompat R2 Oke Jaga jarak lagi Lari Segitiga Lompat R2 Oke Jaga jarak lagi Lari Lompat Eh sabar Nah itu dia baru Respond Jadi Agak kebal juga Nah Buang lagi Let's go Anda saya Buang Heits Oke Sabar 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 Kita jauhin dulu guys Kalau yang gini guys Nah Gituin dulu Set Dare Set Set Dare Set Oke Sudah Gitu-gitu Naja Emang Agak lama Sih Tapi Ini Set Sini Jadi Kalian Tinggal Lempar Lemparin Aja Tidak 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 Mau buang Ayo Ayo Aduh Iyi Sabar Bang Bawang 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 Head Aum Isi Anjir Bres Punyuk Terus Tidak Tahan Ini Ngapain Lu Ketuk Gua Nah Tuhan Lu Lu Jatuh Juga Mau Ikutan Ikut Temen Lu Sono Mana Lagi Sini Mana Lagi Bandung Bandung In Head Nampain Dia Listrik Listrik Buang Listrik Lu Mana Lagi Lagi Oke Sabar Dapat Lagi Glass Gu Ini Sorry Gis Ya Kalau Misalkan Agak Lama Pak Video Terakhir Ini Gue Nggak Skip Jadi Kalian Tinggal Lihat Berapa Lama Oke Ketuk selamat menikmati selesai kita lihat kita mendapatkan hadiah apa teman teman di misi yang terakhir ini kita lihat quest 5 completed dan kita baca dulu quest completed you have unlocked mortal kombat 2 tepuk tangan dulu teman teman oke disini kita mendapatkan game mortal kombat 2 yang bisa kita mainin di dalam satu game oke maksudnya gimana tuh bang kalian bisa mainin game mortal kombat 2 yang tadi kita dapetin itu pak di dalam game nya ini pak jadi kita gak usah install lagi teman teman jadi langsung aja kita coba review ya teman teman game nya kayak gimana sih bang mortal kombat 2 itu jadi langsung kita sikat kita ke main menu aja oke kita lihat ya sebenernya game apa nih mortal kombat 2 ini cuy kita lihat teman teman nah oke kita sudah sampai di main menu teman teman tadi kan kita mendapatkan mortal kombat 2 jadi langsung aja kita lihat kalian pergi konten dulu nanti langsung kalian bisa lihat disini ada mortal kombat 2 yang bisa kalian mainin teman teman jadi gak perlu install install lagi gak perlu download download lagi sudah ada pak anda bayangin anda bisa mainin 2 game sekaligus di dalam 1 game itu dia keindahan game game ps2 teman teman oke jadi langsung kita lihat aja ya game nya seperti apa guys gitu cuy oke ini kita lihat dulu ya oke ini mungkin cerita jaman dulunya awal mulai mortal kombat 500 tahun yang lalu segala macem oke lah kita skip aja kali ya nah ini dia teman teman jadi disini ya game jadul lah ya ps1 ya kalau gak salah sih mortal kombat 2 jadi disini kita pilih karakter dulu ini ada Liu Kang, Kung Lao, Juni Church, Reptil, Sub-Zero, Shang Tsung, Kitana kok gue pake Kitana? gue lagi review loh hey oke teman teman tadi kita lagi review loh pak tiba tiba udah dimulai oke kita bulut dulu pak ya oke ini ada blok-blokan kita lihat dulu pak jangan langsung serang dulu cuy oke untuk ngeblok Cloud Punch L2 Low Kick R2 High Kick L1 High Punch R1 oke oke oh R1 ya kalau ngeblok di atas R1 oke tapi nembus juga percuma dong gue ngeblok bro nembus bro hmm kita langsung dibardir pak langsung dibombardir oke sabar-sabar-sabar ets gak kena bro anjing anjing buat sepak kalau bapak kau hmm Raiden ayo sini gue ngang-ngang anjing hey hey lihat nih sepak bro hey baru biru nih hey hey jurus sepak mana ayo kita nah hey hey gila mata oh pantesan dia gak gak bisa melihat sempak pak matanya kena petir co pantesan kagak ngaruf kita lagi oke gue masih penasaran sih oke oke coba ganti-ganti karakter gimana ganti karakter gimana gue ganti karakter dulu guys gue pake skorpion ini lah skorpion skorpion guys ini gue penasaran sih pak aduh loan raiden lagi co hei hei telepon gitu anjing sabar bro hahaha hei kalon bro hmm bisa anjing ha ayo lo mau kombo-komba sama gue hei gak bisa bro hei sabar sabar lompat 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 cik anjing bener idun co lawannya langsung gue serah kira gila lu kabar wah gila wah gila wah gila tuh makan counter attack gua jurus oh counter attack hmm langsung yang ucap si itu guys oke guys saya menyerah pak sepertinya ini tidak masuk di otak dan tidak masuk di akal game ini game mendingan saya tidak usah dapet sepertinya pak ya bagus sekali developer Mortal Kombat Sheldon Moss game anda sangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih.